Hello everyone, welcome back to my channel with me Mr. Felix So what's up everybody, saya harap semuanya sehat Dan hari ini saya akan membagikan 5 aplikasi pembelajaran atau tech tools Yang sangat saya rekomendasikan untuk para Google teachers Kenapa saya bilang Google teachers? Karena hampir sebagian besar kita menggunakan Google Classroom Untuk LMS, sehingga 5 tech tools ini akan sangat bermanfaat So without any further ado, let's jump in Baik, yang pertama disini kita punya Screencastify Mungkin sebagian besar dari teman-teman sekalian sudah pernah memakai Jadi Screencastify adalah tools untuk screen record Sehingga bisa ditampilkan untuk tutorial Nah, cara sangat mudah ini adalah extensi Google Jadi teman-teman tinggal cari lalu ditambahkan ya Nah, di Screencastify ini banyak sekali tools yang bisa dipakai Seperti pen, yang untuk annotate something di layar secara langsung Nah, juga beberapa tools lainnya seperti rectangle Bisa untuk menunjukkan sesuatu ya Dan ada juga sticker Ya, sticker kita mau taruh untuk menaruh nilai Ataupun juga kita mau pakai kursor yang biasa Yang tidak ada efek Oke juga ya Kita ada mode fokus Dimana dia akan gelap di sekitarnya Dan fokus di satu titik dimana kursor teman-teman bergerak Baik, yang terakhir itu ada efek click ya Efek clicknya berupa fireworks Jadi lebih terlihat interaktif ya Dalam video yang dibuat Yang lebih kerennya lagi adalah ketika-ketika sudah selesai dengan recording tadi Kita akan dibawa ke tampilan ini Dimana kita masih bisa mengeditnya di Screencastify website-nya Kita bisa kasih text disana Kita juga bisa taruh blur effect ya Blur effect yang saya tunjukkan Kita bisa taruh itu atau place itu di bagian yang mungkin menurut kita tidak perlu ditampilkan ya Nah, setelah itu kita bisa export ya Kita bisa export ke dalam drive kita Google Drive Ataupun kita mau keep di Screencastify Ini tidak masalah ya Seperti itu Yang tadi yang saya sudah katakan Ini blurred ya Jadi bisa kita pakai Dan setelah itu Kita pada beberapa opsi Seperti kita bisa Atur visibilitasnya Untuk unlisted Private atau public Dan juga Kita bisa publish ya Di Youtube Dan lain-lain disana ada Sangat User friendly Yang bisa kita pakai Dan yang kedua adalah Schoolytics Schoolytics ini aplikasi yang bisa kita pakai Kita import dulu kelas kita yang dalam sini Dan nanti Schoolytics ini akan membantu kita untuk menganalisa Ketuntasan Pembelajaran kita dalam Menggunakan Google Classroom Yang akan direkap Menjadi sebuah data Circle graph Bar graph Dan masih banyak lagi Dan bisa melihat satu-satu disana Bagaimana ada yang siswa yang tidak terlibat Ataupun Lupa untuk mengumpulkan Itu bisa di data disana Dan ini kita bisa melihat Satu-satu Untuk siswa Dengan Tingkat Ketuntasan Mengerjakan Di Google Classroom Jadi sangat Membantu guru Dalam menganalisa Siswa Dan ini ada Trend Trend pemberian tugas Di Google Classroom Apakah dikerjakan dengan baik Atau tidak Bisa kita lihat Di Schoolytics Dan Ebatnya lagi Disini kita bisa Mendapatkan resource Seperti Mata pelajaran Bisa kita langsung import juga Ke Google Classroom Seperti ada Math disana Kita bisa langsung Import Kedalam Google Classroom kita Yang kedua adalah Be Internet Awesome Be Internet Awesome Salah satu produk Google Dimana Saat ini kita Belajar dengan Digital Citizenship Disini sudah Sediakan kurikulum Dan Semua Topik pembelajarannya Secara menarik Dan bisa dipakai guru Untuk mengenalkan Siswa Trend up internet Bagaimana Pengenalan yang baik Ini salah satu Video Yang bisa Ditunjukkan Ini bukan video Ini permainan Yang bisa dimainkan Anak-anak Untuk mengenal Bagaimana Seri cyber internet Seperti itu Dan juga Bisa kita akses Untuk Kurikulumnya Disini kurikulumnya Sangat lengkap Disertai dengan Aktivitas yang cukup Naik Oke Lanjut Berikutnya kita punya Google Art and Culture Google Art and Culture Ini seperti Google Maps Yang kita bisa Pergi ke tempat Sosot Tapi ini fokusnya Di art dan culture Ada museum Lalu Ada berbagai macam Tentang kesenian Yang kita bisa akses Di web ini Ini free Untuk Kita semua Bisa dipakai Misalnya Seperti Kita bisa pergi ke museum Dan kita dapatkan informasi Di sana Dan kita juga bisa Pergi ke Sebuah Video Dengan 360 View Seperti ini Kita bisa klik arahnya Untuk menuju ke Spot yang kita inginkan Dan Ada Yang lain lagi Seperti kita bisa Explore Sebuah lukisan Ya lukisannya jadi Lebih jelas Di perhatikan Anda Untuk melihat Konturnya Lalu Warnanya Bisa di zoom in Zoom out Ya sangat Sangat Awesome Ya Ya next Yang berikutnya adalah Kita bisa Mewarnai Bisa mewarnai Salah satu Karya-karya sudah dibuat Tapi kita tidak Membuatnya menjadi Karya yang lain Kita membuat Karya yang sama Tapi kita berkreasi Dengan warna yang berbeda Contohnya disini Kita bisa memilih Warna yang diinginkan Siswa Untuk ditaruh di Hasil karya tersebut Ya Incredible Berikutnya kita juga Punya Tag tools yang terakhir Disini kita ada Google applied Ya Google digital applied Skills Dimana Kita bisa mengimport Beberapa Aktivitas Ya Langsung ke dalam Google classroom kita Ya Untuk dikerjakan Anak-anak Ya Seperti Membuat poster Dengan Google slide Atau Berkreasi dengan Spreadsheet Milik Google Ya Contohnya disini Kita pakai ini Untuk membuat Kesenian Menggunakan Google spreadsheet Dan disitu Tersedia waktu Dan juga Aktivitasnya Seperti apa Dan di dalam Setiap Tutorialnya Biasanya ada Instructional video Ya Jadi Kalau kita mendukaskan Beber siswa Maka siswapun bisa Melihat Dengan Detil Dan tahu Harus mengerjakan Apa Ya Itu saja Thank you Oh What are you waiting for What are you waiting for Open up your laptop And install those Tech tools Right now Oke Demikian video kali ini Semoga bermanfaat Untuk para guru Dalam pembelajaran online Don't forget to Smash the subscribe button Hit the like button Dan below as well Till then See ya Muzaine T Hyo T policymakers By T T T T Ti y Terima kasih telah menonton